Indonesia mendapat kehormatan sebagai satu-satunya negara yang menjadi tuan rumah acara Meet & Greet dan Parade Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia atau Indonesia GP pertama di dunia. Dihadiri oleh pebalap MotoGP dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team yaitu Fabio Digian Antonio dan Marco Bezeci, acara pada Sabtu 13 Juli 2024 dimulai dengan parade dari Hotel De Meru, Sanur, lalu mampir di SPBU Pertamina 5.480.331 Sunset Road, hingga tujuan akhir di Mari Beach Club, Butu Belik, Kuta Utara, Badung. Di sepanjang rute yang dilalui kedua pebalap dunia itu, para penggemar MotoGP berjejer menunggu mereka. Sambil memegang bendera di tangan, warga meneriakkan kedua nama pembalap yang ikut dalam parade untuk pertama kalinya di dunia ini. Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia, MotoGP 2024 menjadi momen bersejarah dengan kedatangan bintang-bintang balap MotoGP. Parade serupa juga akan digelar di Mataram, Lombok, sebagai bagian dari persiapan menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia, MotoGP 2024 musim ketiga. Direktur utama Injourney Doni Oskaria menyampaikan Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia, MotoGP 2024 menjadi momen bersejarah dan menjadi bukti kepercayaan dunia untuk penyelenggaraan sport turism di Indonesia, khususnya di sirkuit Mandalika. Pihaknya berterima kasih atas kolaborasi antar stakeholders yang dibangun sehingga event ini akan menjadi lebih baik dan lebih sukses. Dirut Pertamina Nike Widjawati menambahkan Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia, MotoGP 2024 menjadi momen bersejarah dengan kedatangan bintang-bintang balap MotoGP dunia. Kesuksesan acara Meet and Greet dan Parade Road to Pertamina Grand Prix of Indonesia ini merupakan salah satu bentuk komitmen pihaknya dalam event Indonesian GP 2024. Chairman MotoGP 2024 Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy Waroka mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih kepada seluruh stakeholders yang terlibat dan dukungan masyarakat Indonesia demi kesuksesan acara ini yang baru pertama kalinya digelar di Bali, Indonesia, serta menjadi yang pertama di dunia. Menurut dia acara ini menjadi momentum bersejarah bagi penggemar dan komunitas balap di Indonesia serta menandai langkah awal yang kuat menuju penyelenggaraan Indonesian GP yang penuh prestasi. Ketertarikan juga membangun orang untuk disabilitikan dari sini. Jadi ini ya kita mau semua disosialisasikan, dikampanyekan bahwa nanti September, Indonesia di 25, Mandalika 2089, yang dipilih dulu Bali, nanti dari Bali kita akan berapa kota lagi. Jadi ada perang event yang termasuk jualan nikah. Pak, selain di Bali sendiri, ada lokasi lain, Pak? Ada di Jogja, secaranya ada di Surabaya. Tapi mungkin bentuknya seperti apa, mungkin berbeda dengan yang di, Pak. Apa? Apa hari, Pak? Ini kapasitasnya. Satu usang, satu hariannya. Kapasitas, diundang itu, diundang itu, kapasitas penonton. Kita berharapnya 190 ribu penonton masuk. Kalau tahu, apa? Kurang lebih seru, ya nggak terlalu jauh dari situ, Pak. Event ini juga memberi kesempatan langka bagi penggemar MotoGP untuk berinteraksi langsung dengan idola mereka. Melalui rangkaian acara ini diharap ada dampak positif yang signifikan dalam dukungan untuk Indonesia GP yang digelar pada 27 hingga 29 September 2024 di Pertamina Mandalika International Circuit, kawasan The Mandalika, Lombok Tengah, NTB. Sugiyat Nyana melaporkan untuk Denpos Channel.